Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan Jabatan Penerangan dan hari ini kita ada acara iaitu sempena dengan Sambutan Bulan Kebangsaan. Mari kita lihat apakah persiapan bagi Sambutan Bulan Kebangsaan 2021 di sini. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... Hai, saya Fatman Aslin. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan tahun 2021. Kibarkan Jalur Gemilang di mana juga anda berada. Hai, saya Ain. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan bagi tahun 2021. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang anda dan sayangi Jalur Gemilang. Hai, Assalamualaikum. Saya Nantina Kiman. Jom sama-samakan semarakan semangat patriotisme dan kibarkan Jalur Gemilang sebagai randa cinta akan negara. Satu aktiviti yang telah kita rancang dari awal termasuklah juga kempen komuniti merdeka. Kita juga mengajarkan pidato kenegaraan dan juga pertandingan keceriaan yang kita laksanakan sehingga bulan September ini. Terdahulu, Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Haji Alamin berkesempatan menyempurnakan Majlis Penyerahan Simbolik Jalur Gemilang kepada Ketua-Ketua Masyarakat di sini bersempena dengan Program Outreach CITF Daerah Papar di SJK Cengming Ulu Kimanis pada 6 Ogos Jumaat baru-baru ini. Walaupun dalam kita berdapat dengan pandemik, mungkin tidak ada sebutan-sebutan yang agak besar seperti biasa. Tetapi kita menggalakkan juga masyarakat. Kalau boleh sama-sama kita semarakkanlah semangat kemerdekaan dengan cara mengibarkan Jalur Gemilang di rumah masing-masing sekurang-kurangnya. Bukan saja bendera putih yang dia cakap tadi. Tapi kita juga berharap bukan setakat kita mengibarkan Jalur Gemilang tetapi kita ada semangat patriotisme itu. Semangat cintakan negara, cintakan negeri Sabah dalam kadang-kadang pandemik ini. Bagaimana kita mau zahirkan kecintaan itu? Kita bantu kerajaan, bantu program kerajaan. Apa dia yang hebat sekarang? Program vaksinasi. Sama-sama kita jayakan ini program yang dianjukan oleh kerajaan kita. Ya, terima kasih. Oke, begitulah tadi majlis pelancaran sempena sambutan bulan kebangsaan di bangunan PKM dan seramai. Kalau ikutkan tadi ada empat daerah yang terlibat. Penampang, Papar, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Putatan. Maaf, ada lima daerah yang terlibat. Jadi sekian saja untuk laporan hari ini. Muhammad bin Rahman melaporkan. Bersambung. 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 Bersambung.